Angkatan bersenjata Rusia telah memperkuat sistem pertahanan udaranya. Presiden Vladimir Putin mengatakan penyebaran sistem rudal S-500 sedang dilakukan oleh militer Rusia. Disebutkan senjata S-500 merupakan senjata anti-pesawat dan anti-rudal paling canggih milik Rusia. Dikutip dari tribunus.com, hal ini disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin saat berpidato di lulusan perguruan tinggi militer Moskow pada selasa 21 Juni 2022. Putin mengatakan bahwa militernya akan terus mengembangkan dan memperkuat angkatan bersenjata Rusia. Hal itu tentu dengan mempertimbangkan potensi ancaman dan resiko militer. Dalam pidatonya, Putin menggambarkan sejumlah rencana militer Rusia seperti menerjunkan sistem senjata canggih. Menurutnya, sistem senjata tersebut akan menentukan kemampuan militer Rusia di masa mendatang. Selain itu, Putin juga membeberkan kemampuan dari sistem rudal S-500 milik Rusia. Senjata tersebut diklaim mampu mencegat pesawat dan rudal, bahkan memiliki beberapa kemampuan anti-satelit yang tidak ada bandingnya di dunia. Sistem rudal S-500 Promete dirancang oleh produsen senjata Almas Ante sebagai kelanjutan dari keluarga rudal permukaan ke udara jarak jauh. Diakini memiliki jangkauan 600 km dan mampu mencegat target yang melaju dengan kecepatan hipersonik, termasuk hulu ledak rudal balistik antarbenua. Promete dikatakan terintegrasi erat dengan sistem Almas Ante lainnya, seperti S-400 dan S-350, yang akan memungkinkan baterai yang dikerahkan untuk bersinergi dengan elemen lain dari pertahanan udara berlapis Rusia. Kepala Almas Ante, Yanko Nivko, mengatakan perusahaan berharap S-500 menjadi tulang punggung kemampuan anti-udara Rusia. Pada April, ia mengkonfirmasi bahwa sistem telah masuk ke produksi serial. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengatakan sistem rodal anti-pesawat S-500 mulai tiba di Rusia pada Rabu 18 Mei 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!